Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama Bunda Mayu channel di video Halo kali ini aku ingin berbagi tutorial membuat gantungan kunci dan mainan berbentuk pelong seperti ini dan buat teman-teman yang ingin mencobanya Insyaallah tutorialnya sangat mudah sekali dan mudah-mudahan teman-teman menyukainya namun sebelumnya sekiranya mohon dukungan subscribe dan like-nya Oke teman-teman kita lanjut pada perlengkapan dan tutorialnya disini aku membutuhkan benang dengan dua warna akpin atau tulip akpin atau tulip dengan nomor dua ada jarum atau istri ada market rantai untuk gantungannya korek gunting lalu darkron disini benang yang aku gunakan adalah benang cinacore ya sejenis seperti ini ya benangnya oke nah sejenis ini oke Bismillahirrahmanirrahim langkah pertama yaitu aku mulai dari warna merah ya buat bentuk perongnya disini kita lakukan ring sini kita lakukan ring lalu kita isi lip kita isi 6 stitch 1 3 4 5 6 nah ini langkah pertama lalu di baris kedua sini kita lakukan setiap lubangnya kita isi dua kali single kursi namun di single kursi namun di single kursi yang pertama kita kasih tanda terlebih dahulu kita tambah lagi satu single kursi seperti ini lalu kita lakukan di setiap lubangnya kita isi dua single kursi kursi yang pertama kita kasih tanda terlebih dahulu di lubangnya kita isi dua kali yang pertama kita melakukan setiap lubangnya kita lakukan setiap lubangnya kita lakukan satu single kursi kita kasih tanda lalu di ruang kedua kita kasih kita isi dengan 2 kali single crochet setelah selesai seperti ini tandanya kita mulai lagi di baris keempat untuk baris yang keempat kita lakukan 1 single crochet lubang selanjutnya kita isi 1 single crochet selalu di lubang ketiga kita isi 2 kali single crochet jadi kita lakukan 1, 1, 2 setelah sampai di penanda kita lakukan untuk baris yang kelima kita lakukan 1 single crochet dulu di baris kelima ini kita lakukan 1 single crochet sebanyak 3 kali lalu di lubang keempat kita isi 2 single crochet jadi lubang pertama kedua dan ketiga kita isi masing-masing 1 single crochet lalu di lubang keempat kita isi 2 kali 2 single crochet oke teman-teman kita selesai di ujung baris kelima baris kelima kita mulai dulu dengan single crochet kita kasih tanda untuk baris ke enam ini teman-teman kita lakukan hanya 1 single crochet di setiap lubangnya disini kita lakukan dari baris ke enam hingga baris ke sepuluh tanpa dikurangi tanpa ditambahkan kita isi masing-masing 1 single crochet yaitu kita lakukan pada baris ke enam hingga baris ke sepuluh disini kita sudah sampai di baris ke sepuluh untuk di baris yang ke sepuluh ini kita lakukan yaitu 3 kali single crochet oke kita lakukan 3 kali single crochet lalu di lubang selanjutnya yaitu di lubang keempat dan lubang kelima kita lakukan hanya kita ambil benang bagian luarnya saja seperti ini seperti ini seperti ini teman-teman 1 1 2 3 3 udah lubang ketiga lalu di lubang keempat dan lubang kelima ini kita ambil benang bagian luarnya saja seperti ini ya kita ambil bagian luarnya sini oke seperti ini seperti ini seperti itu seperti itu teman-teman kita lakukan hingga sini teman-teman ini sudah selesai baris ke-11 lalu untuk baris yang ke-12 kita lakukan 2 kali single crochet 1 1 2 3 3 4 4 4 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 9 10 10 10 10 10 11 12 12 12 13 13 14 15 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 16 16 16 15 15 15 baris ke 18 hanya kita isi setiap lubangnya satu single crochet saja seperti ini oke kita lakukan hingga baris ke 18 oke kita selesai di baris ke 18 kita lakukan single crochet pertama lalu disini kita akan isi dulu dengan background setelah kita mengisinya sebelum penuh ya jadi nanti kita isi lagi sekarang kita lakukan di baris ke 19 disini kita lakukan baris 19 satu single crochet lalu lubang yang kedua dan yang ketiga ini kita lakukan decrease seperti ini lubang yaitu satu single crochet lalu decrease baris 19 selesai kita sekarang lakukan untuk baris ke 20 kita lakukan decrease keseluruhan baris ke 20 lalu sekarang kita tambahkan dakronnya lalu kita sisakan benang kita potong lalu kita lakukan dengan memakai jarum kita rapikan nah seperti ini kita rapikan selamat menikmati selesai kita membuat bagian untuk buahnya ya sekarang kita lanjutkan ke tutorial untuk membuat bagian daun kecilnya disini ya nah untuk bagian yang ini sekarang kita lakukan tutorialnya yaitu buat ring kita isi dengan lima stitch dalam ring 1 2 3 4 5 kita tarik nah untuk baris yang kedua ini teman-teman kita lakukan di benang yang bagian dalam ya jadi di benang bagian dalam ini ya teman-teman di benang bagian yang dalam ini ya kita lakukan seperti ini setiap lubangnya isi dengan 1 single crochet selesai baris kedua sekarang kita lakukan untuk baris yang ketiga di baris yang ketiga ini teman-teman kita isi masing-masing lubang dengan 1 single crochet masing-masing lubang kita isi 1 single crochet jadi kita lakukan dari baris ketiga hingga baris kelima kita lakukan 1 single crochet di setiap lubang nah sekarang kita sampai di 5 baris nah di baris ke enam ini teman-teman setiap lubang kita isi 2x single crochet atau increase nah selesai baris ke enam dan untuk baris ketujuh kita lakukan 1 single crochet di setiap lubangnya oke seperti ini teman-teman setelah ini sekarang untuk bagian kelopaknya di sini seperti ini lalu 4 lagi lantai sebanyak 7 masuk di rantai kedua dan ketiga kita isi masing-masing 1 single crochet lalu di rantai ke empat dan ke lima masing-masing kita isi dengan haruf double crochet lalu di rantai ke enam dan ketujuh kita isi dengan masing-masing double crochet lalu kita buat double crochet lagi kita masuk di bagian yang ini lalu kita masuk di lubang kedua yaitu di lubang pertama kita langkahin kita masuk di lubang yang kedua buat di sini single crochet nah seperti ini jadinya teman-teman kita lakukan hingga kesini ya ke ujung ya nah teman-teman untuk menguji di sini ini kita dapat lima ya sudah selesai kita sisakan benang kita yang lumayan agak panjang ya kita potong kita memakai jarum tapestry oke disini teman-teman perhatikan kita masuk di lubang yang single pertama buat ini ya ini ya untuk membawah ya disini ya kita masuk di sini nah seperti ini lalu kita kembali ke lubang yang ini ini teman-teman yang tempat benang tadi ya tempat benang kita muncul tadi kita masuk di lubang itu lalu kita nah seperti ini teman-teman kita masuk di bagian samping ya seperti ini nah disini teman-teman kita lalu masuk di tengah-tengah teman-teman kita masukkan rantainya kita masuk lagi kembali lagi nah seperti ini lalu kita kembali masuk di bagian samping kita masuk ke dalam lagi untuk rantainya kita masuk ke dalam kita masuk ke dalam kita lakukan sekali lagi kita lakukan sebanyak 3 kali ya teman-teman biar gangkanya kencang atau kuat ya nah seperti ini teman-teman lalu kita rakit ke bagian buahnya seperti ini kita masuk di bagian buah tengah-tengah seperti ini teman-teman kita masuk di bagian kelopaknya lalu kita masuk ke langsung ke bagian samping nah disini kita kaitkan oleh satu dari kelopak kita keluar disana di di dan masuk di sene selamat menikmati selamat menikmati demikian tadi tutorialnya teman-teman semuanya insyaallah buat teman-teman yang ingin mencobanya sangat mudah sekali oke teman-teman semuanya buat yang menyukai video ini terima kasih buat yang sudah menonton hingga selesai dan sekali lagi mohon dukungan subscribe dan like nya silahkan di tekan tombol loncengnya untuk mengetahui video-video aku saat mengupload nanti oke teman-teman selamat mencoba dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati